Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara membebas FRP akun Google di HP Vivo Y12s bisa dilihat di pojok kiri atas Ini ada ikon gambar gembok dan di sini ada verifikasi akun Google Perangkat ini direset untuk melanjutkan kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini teman-teman ya Dengan tingkat patch keamanan 1 Mei 2023 Oke disini kita akan membahasnya teman-teman ya bagaimana cara membebasnya atau cara menghapus akun Google-nya Simak terus jangan di skip biar tidak gagal paham oke Let's go Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita seni dan teknologi Apa kabar teman-teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman-teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y12s Atau Vivo 2026 ya teman-teman ya Dengan kendala HP ini terkunci akun Google bisa dilihat di pojok kiri atas Itu ada ikon gambar gembok ya Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google dan bisa dilihat pada tampilannya ya Verifikasi akun Google dan dibawahnya ada perangkat ini di riset untuk melanjutkan Kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini ya teman-teman ya oke Dan sebelumnya ini sudah kita koneksikan dengan jaringan wifi ya teman-teman ya Karena untuk mengetahui apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman oke Lalu bagaimana cara menghapus akun Google atau cara membaipas FRP akun Google di HP Vivo Y12s ini Oke disini kita akan membahasnya ya teman-teman ya bagaimana cara mengatasinya Namun seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya Amin oke Buat kalian yang baru gabung atau baru menemukan channel kita ini ya Jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ini ya teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham oke Pertama-tama pastikan kalian sudah tersambung ke jaringan wifi atau internet ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita bisa pilih kembali-kembali dulu Hingga ke tampilan awal tulisan halo ya teman-teman ya Oke bisa dilihat ya Nah kita kembali-kembali terus hingga ke tampilan halo seperti ini ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita aktifkan tollbacknya teman-teman ya Caranya kita tekan secara bersamaan tombol volume atas dan bawah ya Hingga ada notifikasi seperti ini Selanjutnya kita aktifkan untuk tollbacknya teman-teman Oke bisa dilihat ya kita aktifkan tollbacknya Ini hanya notifikasi untuk mengaktifkan Sekarang kita tekan lagi secara bersamaan volume atas dan bawah Selanjutnya ada notifikasi tollback sudah aktif Oke kita taruh dulu HPnya Selanjutnya di posisi tutorial tollback ini kita gariskan huruf L Secara cepat ya teman-teman ya jangan sampai terputus Oke kita gariskan huruf L Nah seperti ini selanjutnya disini kita pilih setelan tollback Kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Oke selanjutnya disini kita scroll ke bawah menggunakan dua jari ya teman-teman ya Oke kita scroll ke bawah menggunakan dua jari Oke harus menggunakan dua jari ya teman-teman ya Selanjutnya disini kita pilih setelan developer Kita ketuk sekali dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Selanjutnya disini kita pilih jelajah dengan sentuhan Kita hilangkan centangnya lalu kita pilih oke teman-teman ya Oke setelah kita hilangkan centangnya selanjutnya kita pilih kembali teman-teman ya ingat kita pilih kembali hanya mentok di setelan tollback ini ya teman-teman ya jangan sampai kita tekan lagi kembali hingga ke tampilan seperti ini nah seperti ini ya bisa dilihat Nah jika kita sudah terlewat atau kelabasan tertekan hingga ada tampilan seperti ini kita nggak akan bisa lanjut lagi ya teman-teman ya kita harus meng-hair resetnya lagi kita web data lagi mulai dari awal lagi teman-teman ya oke Jadi jangan sampai terlewatkan atau kelabasan mencet hingga ada tampilan tadi ya teman-teman ya oke harus diingat-ingat ya dan ini setelah kita web data lagi lalu kita ulangi lagi ya teman-teman ya oke Dan disini kita ulangi lagi di tampilan setelan tollback kita ketuk dua kali untuk membukanya sekarang kita scroll ke bawah menggunakan dua jari selanjutnya disini kita pilih setelan developer kita ketuk dua kali untuk membukanya selanjutnya kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan Selanjutnya kita pilih oke kita ketuk dua kali selanjutnya disini kita pilih kembali ya teman-teman ya oke kita pilih kembali satu kali ya teman-teman ya oke jangan sampai kelewatan seperti tadi ya teman-teman oke selanjutnya disini kita pilih keyboard braille Lalu disini kita pilih siapkan keyboard braille yang paling atas selanjutnya disini kita pilih setelan maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita tunggu Disini kita centang pada keyboard braille tollback ya teman-teman oke kita centang selanjutnya kita pilih oke dan selanjutnya disini bisa kita pilih kembali-kembali lagi hingga ke tampilan awal halo tadi ya teman-teman ya oke Kita pilih kembali-kembali saja setelah kita aktifkan keyboard braille tollback ya teman-teman ya oke gak apa-apa ada tampilan ini kita pilih kembali terus hingga ke tampilan halo seperti ini ya teman-teman ya oke Selanjutnya disini kita non-aktifkan tollbacknya kita tekanan-tahan secara bersamaan volume atas dan bawah bisa dilihat disini tollback sudah non-aktif ya teman-teman ya oke Selanjutnya bisa kita taruh lagi HPnya ini masih belum selesai teman-teman ya oke selanjutnya disini bisa kita pilih mulai teman-teman ya oke Disini jaringan wifi masih terkoneksi ya kita pilih mulai dan kita pilih naik-naik saja di lokasinya Indonesia dan disini kita pilih setuju oke Di tampilan ini bisa kita pilih kembali dulu ya teman-teman hingga ke tampilan wifi kita pilih kembali Selanjutnya di tampilan wifi seperti ini kita pilih lihat semua jaringan wifi ya nah ini kita pilih lihat semua jaringan wifi selanjutnya disini kita pilih yang paling bawah Tambahkan jaringan baru oke selanjutnya disini kita tekanan-tahan pada tombol spasi selanjutnya disini kita pilih keyboard braille tollback Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih yang paling atas aktifkan di setelan aksibilitas oke kita pilih yang atas ya teman-teman ya Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya disini kita pilih menu aksibilitas Oke kita pilih menu aksibilitas Nah ini selanjutnya disini kita hidupkan centangnya teman-teman Oke bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih izinkan Oke selanjutnya disini kita pilih oke Maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang Atau ini adalah pintasan dari menu aksibilitas ya teman-teman Oke soalnya ini akan kita gunakan ya teman-teman Oke selanjutnya kita pilih menu aksibilitas Pintasan menu aksibilitas atau ikon gambar orang ini ya teman-teman Oke selanjutnya kita pilih asisten Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya bisa kita pilih keyboard Selanjutnya disini kita pilih keyboard berikutnya Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Selanjutnya disini kita ketikan saja open youtube ya teman-teman ya Oke kita coba ketikan saja open youtube Bisa dilihat Oke kita tunggu saja Sebenarnya disini kita bisa gunakan google voice Ataupun ketik juga bisa ya Disini gagal kita coba kita ketikan saja buka youtube Karena open youtube tadi salah ya gagal ya Oke kita tunggu Bisa dilihat masih proses Maka kita akan dibawa ke tampilan youtube seperti ini Oke kita tunggu saja disini kita bisa pilih chrome saja ya Kita pilih selalu juga gak apa-apa Oke kita tunggu disini kita pilih terima dan lanjutkan Kita pilih lain kali untuk loginnya ya Kita pilih saja lain kali Nah ini kita pilih lain kali saja jangan login Oke selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan youtube Namun versi atau via browser ya teman-teman ya Oke selanjutnya di atas kita ketikan saja vnroom ya teman-teman Oke kita ketikan vnroom jangan sampai keliru ya Nah ini bisa kita pilih yang nomor 4 ini ya vnroom Maka kita akan dibawa ke tampilan saya bukan robot seperti ini Ini gak masalah ya teman-teman ya Kalau kalian ragu bisa ketikan lagi vnroom Nah ini kita pilih vnroom bypass ya Nah ini jika tetap tampil seperti ini kita bisa centang pada saya bukan robot ya Selanjutnya disini kita pilih saja Misal contoh ini bus kita pilih verifikasi Tangga kita centang-centang saja yang gambar tangga Dan ini jembatan kita pilih jembatan saja Sesuai pada gambar yang tampil pada browser kalian ya teman-teman ya Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih yang paling atas Bypass Google Account 2023 Kita tunggu selanjutnya disini kita tes kita pilih dulu untuk settingnya Kita cek untuk tipe hp-nya untuk memastikan Apakah hp ini benar-benar vivo v2026 atau vivo y12s teman-teman Bisa dilihat kita pilih tentang ponsel yang paling bawah Nah ini bisa dilihat untuk tipenya teman-teman ya Nah ini nama perangkat vivo v2026 atau biasa disebut vivo y12s teman-teman ya Dengan RAM 3GB dan untuk tingkat patch keamanannya bisa dilihat ya Kita scroll lagi ke bawah Nah ini untuk versi Androidnya versi 11 Update keamanan Android 1 May 2023 ya teman-teman ya Oke selanjutnya setelah kita pastikan untuk tipenya y12s Kita bisa pilih kembali-kembali dulu hingga ke tampilan browser VN Room tadi ya teman-teman ya Ketampilan branda VN Room tadi Oke kita pilih kembali-kembali terus hingga ke tampilan VN Room tadi ya teman-teman ya Oke kita pilih saja kembali-kembali terus ya teman-teman Hingga ke tampilan VN Room seperti ini Aduh oke kita hilangkan centangnya Kita ketikan silang ini ya Selanjutnya disini kita pilih yang nomor 2 ya teman-teman ya Kita pilih saja Google Quick Search Book ya teman-teman ya Oke kita pilih yang nomor 2 Google Quick Search Book Maka kita akan dibawa ke tampilan Google seperti ini Kita disini kita pilih lain kali saja Jangan sampai login ya Oke disini selanjutnya di atas kita ketikan saja huruf V ya teman-teman ya Oke kita ketikan huruf V Oke kita ketikan huruf V saja ya Jangan yang lain Nah ini kita hapus lagi Kita ketikan lagi hingga tampil V App Store Seperti ini kita pilih V App Store Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Kita pilih izinkan dan kita pilih setuju Selanjutnya di tampilan ini kita pilih lewati Disini selanjutnya kita pilih atau kita ketikan saja Activity Manager Atau kita coba ketikan AC ya Biasanya sudah tampil Nah ini bisa dilihat Nah ini sudah tampil Activity Manager Kita pilih saja Activity Manager Kita pilih dapatkan Maka dia langsung proses download Bisa dilihat masih memasang Selanjutnya setelah memasang Kita bisa pilih buka ya teman-teman Oke kita tunggu Nah ini sudah selesai download Kita pilih buka Maka dia langsung proses loading untuk instalasinya Kita tunggu proses hingga selesai Kita tunggu saja sebentar Bisa dilihat Selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang pencarian Kalau pencarian warna kuning Di atas kita ketikan saja factory test ya teman-teman Oke bisa dilihat Sudah tampil selanjutnya kita sentuh pada panahnya Dan kita pilih engineering test yang nomor 2 Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya di tampilan ini kita pilih engineering test yang 3 Yang bagian sebelah kanan ya teman-teman Oke di pojok kanan atas bisa dilihat Engineering test 1, 2, dan 3 Kita pilih yang nomor 3 Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih back to home ya teman-teman Oke kita pilih back to home dan disini kita pilih initial to English Kita tunggu maka dia langsung proses ke tampilan menu utama ya Setelah HP Y12SS kita bebas FRP ya teman-teman Oke jadi seperti inilah caranya Sangat panjang sekali prosesnya teman-teman ya Jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Selanjutnya disini karena dia agak berat teman-teman ya Kita tunggu saja untuk proses loadingnya Ini bahasanya bahasa Inggris ya teman-teman ya kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia Kita buka pengaturan Oke selanjutnya kita scroll ke bawah Kita cari dan kita pilih sistem Nah ini selanjutnya kita pilih language and input Bisa dilihat kita pilih language dan kita add pada bahasa Indonesia Oke Nah ini yang atas ini ya teman-teman ya kita tunggu disini loading dia agak berat Kita tunggu saja masih proses Oke ini prosesnya agak berat ini di HP ya teman-teman ya kita tunggu saja Oke setelah proses dia akan tampil seperti ini Nah ini sudah tampil bahasanya Tinggal kita tekan dan kita geser ke atas Maka dia otomatis akan berubah untuk bahasanya ya teman-teman ya Oke selanjutnya bisa kita cek kita pilih kembali Kita cek untuk tipenya ya teman-teman ya Apakah ini benar-benar HP Y12S yang tadi sudah kita buka di depan Untuk memastikan saja kalau ini tetap HP yang tadi ya teman-teman ya Bisa dilihat nama perangkat Vivo V2026 dengan RAM 3GB ya Versi Androidnya 11 Update keamanan 1 Mei 2023 ya teman-teman ya Oke jadi seperti inilah untuk cara mebas FRP aku nukul di HP Vivo Y12S Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Selanjutnya bisa kita pilih kembali-kembali dulu Kita nonaktifkan menu pintasan aksibilitas atau gambar icon ini ya teman-teman Oke kita pilih kembali kita pilih aksibilitas Atau bisa juga kita hapus juga pada aplikasi activity manager yang kita download tadi Karena sudah tidak terpakai lagi ya teman-teman Oke kita tunggu bentar ini HPnya ngeheng ya berat sekali Soalnya habis proses penghapusan data ya Atau kita bypass Oke bisa dilihat ini tinggal kita tekan saja jika kita mau hapus activity manager Kita tekan dan tahan Selanjutnya kita pilih uninstall Lalu tinggal kita pilih ok saja Maka dia langsung proses uninstallan ya teman-teman Atau proses penghapusan Selanjutnya kita buka pengaturan Lalu kita cari aksibilitas Kita hapus atau kita nonaktifkan untuk pintasan menu aksibilitas Bisa dilihat disini kita scroll ke bawah Kita pilih aksibilitas Nah ini yang paling bawah Oke kita pilih menu aksibilitas dan kita hilangkan centangnya Maka ikon gambar orang atau menu pintasan aksibilitas Sudah tidak aktif lagi teman-teman ya Oke jadi seperti inilah caranya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya teman-teman ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini Seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat Untuk kita semua teman-teman ya Amin Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan terima kasih sudah menonton video ini Saya akhiri Wabillahi Taufiq walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax